sebuah restoran padang bernama babi Ambo jadi perbincangan masyarakat luas khususnya di media sosial sebab restoran padang itu menggunakan daging babi sebagai bahan baku utama masakan rendang hal itu dianggap meresahkan masyarakat Minang karena selama ini restoran padang selalu menyajikan masakan-masakan yang dibuat dengan bahan-bahan halal tak hanya viral dan memicu perdebatan di media sosial pemilik babi Ambo Sergio sampai dipanggil oleh kepolisian sektor kelapa gading untuk diperiksa tak hanya oleh kepolisian Sergio juga telah dipanggil oleh pihak kelurahan kecamatan hingga dinas perindustrian perdagangan DKI karena restoran padang non-halalnya yang sebenarnya sudah lama tidak beroperasi itu Sergio meminta maaf kepada masyarakat karena usahanya telah membuat keributan dia menekankan bahwa restoran padang non-halal itu murni sebuah percobaan usaha dan sama sekali tidak ada maksud menyinggung atau menghina pihak manapun pakar kuliner dari Universitas Gajah Ramadhan Wilarasati Nur Fibri mengatakan bahwa usaha restoran padang berbahan daging babi di kelapa gading Jakarta pusat bernama babi Ambo yang akhir-akhir ini viral sebenarnya tidak melanggar aturan apapun pasalnya mereka sudah memberikan keterangan secara jelas di media sosial dan di restorannya bahwa restoran mereka adalah restoran padang non-halal namun ternyata restoran padang non-halal itu menimbulkan perdebatan panjang yang berujung pada pemanggilan pemilik babi Ambo ke kepolisian untuk memberikan keterangan Wilarasati mengatakan hal itu terjadi karena selama ini rendang yang merupakan makanan khas minap selalu dibuat dari bahan-bahan yang halal meskipun sebenarnya rendang dapat dibuat dari banyak sekali jenis bahan makanan mulai dari sayur sampai daging